Film yang diadaptasi dari kisah nyata Menceritakan tentang aksi 3 orang tentara Amerika Serikat Yang menyusup ke wilayah pasukan Jerman Dengan misi untuk menghentikan unit tempur Jerman Yang akan menerobos garis sekutu selama pertempuran di hutan Hortgen Yaitu sebuah pertempuran sebelum terjadinya peristiwa Battle of the Bulge di Ardennes Jaga selalu langkah kita agar tetap berada di jalan yang dibenarkan And let's get started Alone We Fight Alone We Fight adalah film rilisan 6 November 2018 Disutradarai oleh Justin Lee Dan diperankan oleh Aiden Bristow, Matthew James McCarthy, Philip National, Corbin Bernson, dan masih banyak lagi Pada bulan Desember 1944 Di perbatasan Jerman dan Belgia Sekelompok prajurit Amerika menahan garis perbatasan Menunggu tentara Jerman untuk melancarkan serangan Dengan medan tempur di sebuah hutan rimba yang disebut hutan Hortgen Bagi orang Amerika sendiri, hutan ini dikenal sebagai pabrik kematian Ditampilkan 5 orang prajurit Amerika Serikat Yang ditawan oleh 4 orang tentara Jerman Tentara Jerman ini kemudian melakukan penggeledahan terhadap prajurit Amerika Serikat Lalu mengambil beberapa barang yang mereka miliki Setelah itu, mereka diperintahkan untuk menggali sebuah lubang persegi panjang Sementara mereka menggali lubang Kelima prajurit Amerika ini berencana untuk melakukan perlawanan dadakan Mendengar mereka yang terus berbisik Seorang tentara Jerman lalu mendekat dan melemparkan puntung lukoknya ke arah sersan Gregory Falcone Kemudian penggalian dihentikan Dan semua prajurit Amerika diperintahkan untuk berdiri Salah seorang prajurit tertua di antara mereka diseret oleh seorang tentara Jerman Dan langsung menembaknya dari belakang Tersisa mereka berempat yang kemudian diperintahkan untuk berlutut Sementara tentara Jerman tengah bersiap untuk mengeksekusi mereka satu persatu Di sini, mereka mulai menyadari bahwa lubang yang baru saja mereka gali Disiapkan untuk menguburkan mayat mereka sendiri Tidak mau mati konyol Serentak ketiga prajurit Amerika ini melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman Setelah menewaskan tentara Jerman tersebut Sersan Greg lalu meminta kepada Boston untuk menggendong Goldie yang tertembak Goldie lalu diantarkan ke pos perawatan untuk mendapatkan penanganan medis Beberapa saat ketika Sersan Greg menunggu laporan kondisi Goldie Dua orang letnan tenaga medis bernama Laura dan Jackie Kemudian melaporkan bahwa Goldie tidak terselamatkan Selain itu, menawarkan Sersan Greg dan Boston untuk segera makan Saat hendak makan, Sersan Greg bertemu dengan prajurit dari unit lain Bernama Arthur yang membawakan mereka senapan Di sini, prajurit Boston, letnan Laura, dan Jackie mengutarakan unek-uneknya masing-masing Jika perang sudah berakhir, Eropa akan menjadi sebuah lubang mortir yang cukup besar Sersan Greg lalu menanggapi bahwa waktulah yang akan memulihkan ini semua Kesokan paginya, tenaga medis Jackie menghampiri Sersan Greg dan Boston yang sedang duduk termenung Jackie lalu memberitahu bahwa persediaan kebutuhan medis sudah mulai menipis Sementara, para tenaga medis tidak akan mendapatkan persediaan baru selama beberapa hari ke depan Sersan Greg lalu memberikan tanggapan bahwa hutan Hurtgen adalah neraka Karena semua iblis telah berpindah ke hutan Hurtgen Sersan Greg kemudian melanjutkan bercerita Dimana pada saat ia bersama teman-teman sekolahnya mendaftar masuk militer Saat itu juga peristiwa Pearl Harbor terjadi Kemudian berlanjut pada perang Normandia yang menewaskan seluruh rekan sangkatannya Kemudian Sersan Greg mengambil bendera Jerman lalu mengatakan Bagaimana bisa satu orang dapat membangkitkan seluruh tentara Dibalik satu pemikiran dan satu simbol Dan lebih memukau lagi dari pasukan Jerman Mereka tidak mau menyerah sekalipun sudah terkalahkan Setelah itu, Sersan Greg membakar bendera Jerman tersebut Di kondisi lain, ketika Sersan Greg menuliskan surat untuk ibunya Prajurit Boston datang membawakannya kopi Sersan Greg lalu bertanya kepada Boston Boston menjawab Aku hanya tidak ingin ayahku merasakan apa yang aku alami selama di hutan Hurtgen Hutan yang menjadi pabrik kematian Bagi siapapun yang mengenakan emblem sekutu Kemudian Sersan Greg mengatakan Kita akan bisa melewati perang ini Aku janjikan itu kepadamu Dan sesaat kemudian Serangan mortir bertubi-tubi membuat keduanya tersudut Tidak mau terlalu lama terjebak dalam situasi itu Mereka pun bergegas mencari sumber tembakan tersebut Ketika penembak mortir sudah dalam jangkauan Dengan cepat Sersan Greg melemparkan sebuah granat Dan terjadilah kontak senjata Seusai menghabisi penembak mortir Jerman Keduanya pun kembali Sersan Greg dan Boston terkejut melihat tenda medis yang sudah hancur akibat serangan mortir Selain itu terlihat beberapa orang prajurit yang terluka cukup parah Tidak lama kemudian mereka kedatangan Kolonel Bradley Yang kemudian memerintahkan agar semua pimpinan unit berkumpul di tenda komunikasi Di sini Kolonel Bradley menyampaikan bahwa Jerman tengah mempersiapkan seluruh kekuatan untuk melakukan penyerangan Sementara sumber daya dan persediaan yang mereka miliki sudah tidak mencukupi lagi untuk menahan serangan Jerman Ia juga mengatakan bahwa serangan Jerman yang diperkirakan akan datang besok pagi dikombinasi dengan tank lapis baja Selain itu terdapat pom bensin dengan jarak seribu yard dari perbatasan yang akan menjadi asupan tank lapis baja Jerman Sersan Greg, Boston, dan Arthur kemudian mengajukan diri untuk menyusup ke garis belakang perbatasan pasukan Jerman Dan akan menghancurkan pom bensin milik mereka Dengan tujuan untuk memperlambat dan memperkecil serangan Jerman yang akan datang Kolonel Bradley lalu mengingatkan bahwa mereka akan berhadapan dengan penembak J2 dan sarang tentara Jerman yang sedang berjaga Selepas itu, Sersan Greg dan Boston pergi menemui dua orang tenaga medis itu untuk mengobati luka-luka mereka Kini persiapan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa macam perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan Prajurit Boston dan Arthur kemudian mengutarakan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada mereka Karena misi yang akan mereka jalankan terlalu berbahaya Sersan Greg lalu menegaskan bahwa kita sedang berperang Tak ada ranjang dengan spray bersih disini Kita punya tanah untuk bantal dan satu-satunya yang menghangatkan kita Yaitu saat kita memegang laras senjata setelah baku tembak Misi pun mulai dijalankan Dalam menelusuri lebatnya hutan Hortgen, mereka harus tetap menjaga kewaspadaan dan kesadaran situasional Di seperempat jalan, gerak-gerik mereka telah diintai oleh sniper Jerman Yang tanpa diduga Peluru sniper mengenai kaki kanan Arthur Spontan, ia pun berteriak kalau sniper berada di arah jam 12 Di balik pohon, Sersan Greg menyuruh Arthur untuk segera berlindung Sedangkan Boston diperintahkan untuk menjemput Arthur Baru saja akan berlindung, tembakan kembali mengenai Arthur Bergegas Sersan Greg merayap dan merangkak untuk menemukan si penembak J2 tersebut Baru saja akan sampai, si penembak J2 kembali meluncurkan tembakan Menyesali kepergian Arthur, Boston hanya terdiam karena tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk menyelamatkan Arthur Seusai mengurus jasad Arthur, keduanya terus melanjutkan perjalanan Selang beberapa saat, terlihat tentara Jerman yang sedang berjaga Dan tanpa menunggu lama Kontak senjata yang terjadi menewaskan dua orang tentara Jerman Boston lalu mendekat dan Serbuan peluru Jerman membuatnya terkejut Dari arah kiri, Sersan Greg menembaki seorang tentara Jerman Sementara Boston menemukan sebuah panjur shriek milik tentara Jerman Lalu kemudian Setelah mengemankan situasi, mereka lalu mencari tempat peristirahatan karena hari mulai menjelang malam Keesokan paginya, perjalanan kembali mereka lanjutkan Sesampainya di lokasi pom bensin yang dimaksud, keduanya pun mulai mengatur strategi penyerangan Sesaat kemudian, kendaraan Jerman datang untuk mengisi bahan bakar Saat tentara Jerman ini turun dari tank, keduanya pun mulai merapat Tanpa berlama-lama, Sersan Greg langsung melemparkan granatnya Minyak cadangan pasukan Jerman berhasil mereka hancurkan Tentara Jerman yang lainnya mulai berdatangan Bergegas mereka melarikan diri untuk menghindari serangan tentara Jerman Namun tentara Jerman ini terus saja membuntuti mereka Sersan Greg kemudian meminta Boston untuk melemparkan granat asap Dan melakukan gerakan taktis agar bisa saling melindungi dari kejaran tentara Jerman Dalam upaya melarikan diri dari kejaran tentara Jerman Keduanya malah dihadapkan dengan dua orang tentara Jerman yang sedang berjaga Dan pertarungan pun terjadi yang menyebabkan Boston terkena tusukan Seusai menewaskan dua orang tentara Jerman tersebut Boston berdiri dan hendak meluapkan kekesalannya terhadap tentara Jerman Namun sayang sekali Boston mendapat dua kali tembakan dan satu luka akibat tusukan pisau Sersan Greg kemudian memikulnya Karena kelelahan, Sersan Greg lalu berhenti sejenak dan menyandarkan Boston di sebuah pohon Tiba-tiba tembakan seorang tentara Jerman mengenai punggung Sersan Greg dan juga Boston Masih dalam kesedihannya atas kepergian Boston Sersan Greg kembali dikejutkan dengan tembakan yang mengenai punggungnya Ia pun terus merangkak agar bisa sampai ke perbatasan prajurit Amerika Sesaat kemudian, sebuah kendaraan tank tentara Jerman memberikan serangan bertubi-tubi terhadap Sersan Greg Yang membuatnya semakin tersudut Untung saja, kendaraan Amerika Serikat segera datang dan mematahkan serangan tank tentara Jerman Setelah itu, Sersan Greg kemudian diantarkan ke tenda medis untuk mendapatkan perawatan Sesampainya mereka, Sersan Greg kemudian melontarkan sebuah pertanyaan Yang sekaligus menjadi sin terakhir film ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!